Halo, selamat malam para pendengar Baliblend Podcast dimanapun berada dan apa kabar teman-teman pendengar semuanya. Kembali lagi kita ada di Jumat Tekno edisi cerita dibalik disabilitas yang tak kenal-elah mengenal teknologi digital penyembut Indonesia maju. Oke, saya disini sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Bersama saya akan berduet terus nanti di podcast saya. Selamat malam bro, Noah Hansah disana apa kabar? Selamat malam. Ya baik. Selamat malam ya hari ini ya. Di hari Jumat yang ceria, Jumat berkah, dan Jumat yang segalanya itu katanya. Oh ya, bro, Noah Hansah saya mau tanya-tanya dulu nih backgroundnya bro, Noah Hansah saja kapan bro, Noah Hansah tunanetra. Kan kita membahas ini tentang ya hari disabilitas menyangkut tentang bagaimana sih tunanetra bisa menggunakan teknologi dan belajar tanpa lelah gitu. Nah backgroundnya bro, Noah Hansah ini tunanetranya dari umur berapa kalau boleh tahu? Saya masih kecil ya umur, kalau nggak salah, 4 tahun. Hmm gitu, mulai total ya. Mulai total 4 tahun, 4 tahunan lah. Sebelumnya saya masih bisa lihat, saya masih low vision. Itu karena penyakit apa kalau boleh tahu? Karena apa ya, agam ngebilang perus, agam ngebilang salah. Salah obat ya. Ya, salah pengobatan. Nah, sejak kapan kamu kenal sama teknologi kalau boleh tahu? Kalau kenalnya saya mulai umur 11 tahun. Sebelum 11 tahun ya, 10-11 tahun. Sebegnya dari dulu ya, penuh juga ya, tapi masih basic gitu loh. Ya. Belum ngemoat ya kan. Ya, paling HP. Maksudnya kenal teknologinya bukan komputer dulu ya, maksudnya kenal tahu HP, bentuknya HP gitu ya. Ya, HP. Ya, HP sepangkat. Ya, HP sepangkat lah. Nah, itu waktu dulu kamu tahu HP itu ada kayak kebingungan, wah gimana cara makanya nih, gimana cara makanya nih, nah gitu. Kira-kira gimana dulu? Pengelihatan mengajari saya. Diajarin ya, intinya ya. Berarti... Ya, maaf. Tapi ada gangguan sedikit kayaknya ya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Ini memang kayaknya server nih. Bukan server. Emang di... Gak tahu profil ke saya di atas masalah. Oh. Nah, berarti... Ya, bagi SMS ya. Ya, mengajari saya yang buat SMS. Ya, itu lumayan kebingungan ya. Soalnya kan harus mengetahkan berapa kali untuk mengujuk ke huruf tertentu gitu loh. Jadi memang harus mempelajari dari mulai menghafal huruf-huruf tertentu yang di... Terdaftar di HP itu gitu ya. Iya, 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 iya. Lalu, bagaimana kamu menyaksatinya dulu itu? Ya, pakai memori aja sih. Ya, mengingat. Mengingatlah ya. Ya, mau ke... Menu di HP. Ergen ini sekali. Ergen ini berapa kali. Nah, kemudian kamu kenalnya sama iPhone itu tahun 2018? Kenalnya sama iPhone itu tahun 2011. Karena enggak emang yang memakai, emang emang memakai suasado iPhone. Begitu. Itu kenalnya iPhone yang mana dulu nih? Saya pertama kali pakai itu iPhone 3GS. 3GS jaman itu ya? Zaman itu mungkin. Terus, keluh kesahnya? Ya, mungkin karena apa ya? Baternya boros dan sempat banas gitu loh. Baternya sudah pakai Wi-Fi. Artinya kan dulu mau pelajarinya agak susah atau gimana? Nah, karena kan mengingat iPhone itu task-innya. Ya, ada ombol. Ya, itu cerai ombol. Ya. Home sama full money. Terus sama perawatan bagaimana. Gak ada ombol fisik untuk navigasi. Ya. Ya, seperti itu. Nah, gimana dulu kamu ambil lagi? Lalu ini sebetulnya mencari tahu di internet melalui kayak podcast juga atau YouTube gitu. Berarti dulu sebelum bisa hanya pakai iPhone, YouTube-nya pakai apa? Kalau tidak komputer, sampai bersistem operasi simbian. Oh, iya simbian ya. Sampai lebih banyak sih kalau ini di komputer ya. Wow, berarti lama ya waktu itu mempelajarinya? Berapa bulan kira-kira sampai bisa mempelajarinya? Sebenarnya gak lama ya. Karena kan aplikasi iPhone cukup simpel. Mungkin 2 minggu kali ya. Ya. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 1 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 minggu. Bye. Berarti memang tidak ada, maksudnya kesulitannya sedikit ya? Tidak banyak seperti kamu pelajari di komputer ya? Siap. Nah, kemudian kamu merambah ke iPhone 4S itu tahun berapa? Akhir 2012. Ya, aku 2012. Beran September kalau gak salah. Ya. Ya. Bulan September ya? Oke. Berarti memang luar biasa ya waktu itu 2011 ke 2012 itu kan cepat itu setahun gitu. Langsung ganti ke iPhone 4S. Misalnya saya ngambil iPhone 3S itu iPhone yang paling murah dulu. Saya beli di salah satu provider lah. Di Surabaya waktu itu. Lumayan. Berarti sudah akses dengan pembaca layar ya iPhone itu. Berarti sejak 2012 itu kamu melindah ke iPhone 4S. Nah, itu bertahan sampai tahun berapa? 2015. Ya, 15. Kemudian maju ke iPhone. Oh, enggak. Berapa dulu itu ya? Aku pindah dulu ke Samsung. Oh, iya. Samsung A3 ya. Ya, yang wajibnya. A5 2016 pindah ke sana. Itu bagus banget tembakannya. Saya suka. Ya, Samsung. Setelah ke Samsung baru ke iPhone lagi. Ya. Setelah berapa tahun itu ya iPhone. Kira-kira kira-kira ya. 2019 lah. Ya, berapa tahun? Oh, 2019 cukup lama ya berarti ya. Empat tahun. Ya. Baru habis juga ke iPhone XR ya. Sampai sekarang. Oke. Nah, sekarang. Sekarang kita ngomongin masalah ininya nih. Apakah kamu biasa belanja di iPhone? Maksudnya bukan belanja di Tokopedia aja ya. Maksudnya membeli aplikasi, membeli lagu mungkin, atau membeli konten gitu ya misalnya. Itu sudah biasa kamu lakukan berarti sekarang ya. Karena memang mengingatkan Apple itu produk yang paling sering dibilang. Apa ya? Ya, bayar dulu baru bisa kamu nikmati gitu. Tapi sebetulnya saya banyak sih aplikasi yang yang bagus. Sepertinya banyak juga. Tapi kalau ini harus pakai in-app purchase, pembelian dalam aplikasi, atau beli langsung. Ya, ya. Artinya sama dengan Android ya. Ada pembelian dalam aplikasinya juga, dan juga versi gratisnya. Ya, betul. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masa-masa kamu mengenal pertama kali iPhone itu. Nah, tadi kan kita udah dari tahun ke tahun itu sudah cerita tentang perangkat. Pas kamu pertama kali mempelajari iPhone 3GS itu, gimana sih awalnya itu. Kita belum sempat dengar tadi ceritanya dari salah satu temen, kenapa kok bisa terbalik ke iPhone, malah bukan ke SIMbian gitu ya. Ya, ya. Maksudnya gimana itu? Ceritanya, jadi pengalamanmu, oh langsung aja beli iPhone. Oh, bisa terbalik sama iPhone. Terus temenmu. Terus temenmu. Terus temenmu. Terus temenmu. Terus temenmu. Terus temenmu. Saya pengguna aplikasi konsol SIMbian yang di-install pembelajar layar. Saya nggak mau sebut namalah gitu. Kan? Ya, pasti. Dan aplikasinya itu ya kok boleh dibilang bacakan lah gitu. Karena kok beli langsung itu lebih mahal gitu. Aplikasinya itu. Ya, benar. Nah. Pertama-pertama enak. Oh, mantep. Gitu bisa Facebookan. Facebookan dari HP. Tersama dulu enak tuh. Facebookan, Twitter. Ya, benar. Lalu WhatsApp kayaknya belum ini ya. Belum populer ya. Ya, belum populer. Tapi sudah ada sepertinya. Tapi belum populer kayak sekarang ya. Nah. Lama-lama-lama-an itu. Screen dagger itu membikin HP ini ya. Bermasalah. Misalnya saya berjalan di sebuah Simpest Sajar ya. Simpest Sajar itu seperti suara. Itu HP sering mengalami Namanya Hang. Hang yang sangat baras. Yang harus di Apa ya? Hard reset atau di Restore. Hang-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Way-Nya gitu loh. Ya. Sampai gitu ya? Tapi gak mati. Tapi hang. Lalu matiin. Dia nyalain lagi. Hang juga. jadi kayak sistemnya tuh keceki gitu nyala-nyala tapi kayak gitu ya 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 berarti ini ya di sistem ya nah lalu bagaimana kok bisa kenal sama gara-gara temen oh iphone ada hotshopernya loh lihat yang begitu terus oh beraginya iphone ada pemasalnya screen reader namanya hotshopernya nah mantap juga terus aku lihat pertama klik iPhone hotshopernya iphone aku lihat di YouTube tuh namanya salah satu teman kita di YouTube orang luar negeri kalau nggak salah namanya Victor Seren ya nggak nggak salah itu mengemukkan iPhone 4 Victor Seren dengan braille display oh ya dengan braille display ya itu saya mulai tertarik sama iPhone siap berarti memang tertarik ya betul pada saat nonton channel itu ya nah kemudian sekarang semenjak kamu beralih ke iPhone iPhone XR ini perkembangan perkembangan apa yang bisa kamu dapat apa yang lebih cepat aja gitu perkembangan kalau misalkan misalkan laki-laki lebih cepat terus untuk beri sosial media lebih enak gitu itu iya 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 berarti memang luar biasa ya untuk kemangin iPhone ya betul nah kemudian pernah gak kamu kita ngomongin di luar nih pernah gak kamu ketemu orang nah ketika ketemu orang itu orang itu pada ngeliatin wah orang ini bisa main hp ya kalau ekosnya jarang kecuali dia memperhatikan khusus ya nah seperti itu kadang pernah gak kamu pernah pernah juga berapa kali gitu di mana nah kemudian sekarang kan kamu sudah punya iphone X aksesibilitasnya bagus nah di era hari perayaan hari disabilitas ini ada gak hal yang ingin kamu sampaikan agar mungkin lebih akses lagi di Apple khususnya mungkin ada atau gimana aplikasi yang mungkin kamu inginkan ya kalau Apple sih soalnya kan Apple sudah lumayan akses gitu loh cuma bisa aplikasi ya aplikasi pihak ketiga yang mungkin lebih akses untuk pengguna disabilitas untuk pengguna iPhone gitu betul biar semakin akses aja ya Nah sekarang pesan dan kesan yang kamu kasih ke Apple gimana apakah ada ucapan terima kasih khusus buat Apple karena kita sekarang menghadirkan acara Jumat teknologi mungkin dalam langkah hari disabilitas terima kasih buat Apple yang membuat perangkat dan oh iya ngomong-ngomong podcast kita ada loh disana memang ada ya terima kasih buat Apple yang memudahkan pengguna disabilitas bukan hanya yang terasa aja ya guna rungu dan lembah motorik itu semakin dibantulah untuk lebih bisa menggunakan perangkatnya itu ya betul berarti harus harus hadil ya harus adil ya perangkat itu ya Nah saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Google yang telah meluncurkan perangkat Android yang sangat-sangat aksesibel yang khusus dibuat untuk para disabilitas netra Hai Samsung mudah-mudahan kamu hadir ya di sini di podcast kita developernya terima kasih buat Samsung yang telah memudahkan kita untuk bernavigasi walaupun harus menggunakan aplikasi bawaannya dulu dan terima kasih juga buat rangkaian aksesibilitas Google yang sudah membantu sejak tahun 2012 karena saya awalnya itu nah ya tahun 2012 dengan Galaxy Jack seperti itu nah buat Noan mungkin selain daripada pengalaman yang tadi kan pernah pakai Android nah kan utarakan keluh kesahnya mungkin ada aplikasi yang ingin kamu minta sama Google Apakah harus ada aplikasi yang seperti apa seperti apa agar lebih mudah mereka menggunakan Android bukan ke aplikasinya malah sebaliknya ke inginnya sistemnya dulu supaya lebih aksesibel untuk di atas secara lengkap lah dari kita pertama saya menghitungkan perangkat tersebut ya paling tidak Rika remote nya juga bicara ya ada tom ini nya ya kalau bisa ya minimal bicara lah kalau bisa seperti itu ya seperti itu jadi jangan mau di kalahkan oleh teknologi yang sudah tinggi mari kita bersama-sama bangkit untuk membantu para disabilitas netra kan begitu oke sangat berkesan sekali ya obrolan kita di hari ini di Jumat Tekno ABC disabilitas bukan halangan atau alasan untuk kita tidak bisa menggunakan teknologi ya Bruno terima kasih atas kehadirannya di kesempatan malam pagi hari ini ya maksudnya malam lagi terima kasih atas kesempatannya yang sudah hadir membagikan pengalaman di acara Jumat Tekno ABC disabilitas bukan alasan untuk tidak bisa menggunakan teknologi ya mungkin Bruno Han mungkin ada kritik dan saran yang perlu disampaikan kepada masing-masing developer baik itu Apple dan Google ya kalau Google tadi sudah saya sampaikan ke Apple ya baik-baik semoga semoga sempat di dengan sekarang kita jalan siap ya siap oke lah Bruno Han kita akan segera mengkiri podcast ini dan jangan lupa ikuti juga NUH Podcast di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Breaker atau Radio Publik Anda jika Anda tertarik mendengarkan podcast-podcast yang lain bersama kita berdua disini dan saya NUH Podcast akhir kata saya Satri Ajus mengakhiri perjumpaan kita hari ini selamat hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan Ciao 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 Ciao